Terima kasih telah menonton! 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 Baju gue apa ya? Apa gue lebih keren dari anak Bene ya? Jadi emang lo harus selalu stand out gitu kan Nat? Buh! Pol Pol Pol! Eh tapi gini! Kan concert court play masih ntar! Lu emang udah kepikiran beli baju? Udah! Sekarang dari gue sih emang beli cepet-cepet ya! Takutnya kan bajunya keabisan! Dia bajunya kan warna-warni gitu deh! Iya warna-warna gitu deh! Gak enak ya! Kayak anaknya gak enak gitu ngejelasinnya! Aku akan tertawa dengan sombong! Hahaha! Iya kan Mbak? Hahaha! Tapi gue mau nambahin! Jangan panggil! Jangan panggil aku ratu sat-sat! Karena gue udah beli nut semuanya di Lazada! Dan lo tau gak? Pengirimannya cepet banget! Itu yang bikin gue happy! Ya ampun Lazada tuh cepet banget sih kalo ngirim! Kok baru ngasih tau gue sih? Baju kita sati nih! Karena baby juga suka ngajar gue buat beli di Lazada! Cuman gue gak pernah dengerin dia! Apalagi kan gue rewel kalo soal outfit manggung! Jadi gue tuh butuh baju dadakan gitu! Yang gue pesen langsung dateng! Di Lazada! Lo fashionista gitu kan! Lo masih belajar kan? Belajar di Lazada! Sini gue ajarin Nat! Gimana sih caranya sih? Ajarin gue dong! Nih Nat! Jadi buka aplikasi Lazada! Terus buka yang ini nih! Last Look! Terus ini adalah pilihan bajunya! Banyakan! Nah ini tadi tuh baju yang gue mau tuh! Ini dia nih! Tuh! Dia gratis ongkir! Ini murah banget! Murah banget kan! Dan gratis ongkir! Beneran gak sih? Beneran! Bilang apa sama gue? Makasih! Kalo guys ongkir-kir kan keren banget! Thank you loh Z, tutorialnya! Sama-sama onat! Nih pokoknya belanja di Lazada dijamin pesanan kamu akan cepet sampai! Ah yaudah! Yuk belanja sekarang yuk! Yuk buruan! Belanja di Lazada! Temenin! Mungkin bisa langsung buka di aplikasi! Nah beli temenin! Belanja di Lazada! Sekarang juga! Hai! Nah ini baru mirip sama sezini! Iya! Jauh-jauh! Mirip-mirip ya! Cakep! Jauh-jauh! Jangan disamain! Kalo ini kan beda gitu! Kalo mirip sama... Mencapai! Tapi lo yang mas suka berapa K-pop ya? Lumayan! Gak! Gue tuh bingung deh! K-pop ini yang dimaksud K-pop itu K-pop music? K-pop... K-fube? Beda kan! K-pop sama K-drama kan sebetennya! Apa lo suka semua culture Korea? I like the culture! Oke! Suka banget dari awal! Sampai... Aku kuliah di sana! Oh gitu? Iya! Jadi saya sukanya pun sampe kamu milih untuk kuliah di sana? Betul! Masih awalnya lo suka kenapa? Karena... Jadi waktu itu tuh... Jaman-jaman wave nya lagi dateng kan? Terus... Tahun 2018 kan orang-orang masih pada... Kayak... Belum se... Belum se... Se diterima sekarang lah! Jadi... Dulu tuh juga kalo di... Disuruh temen... Eh nonton dong! Atau kayak... Eh tau ini gak? Ah gak deh! Gak deh! Terus aku... Aku pada jaman itu lagi suka banget nonton drama Cina! Ada yang nonton drama Cina gak di sini? Efse! Efse! Iya! Efse tau! Itu Taiwan gitu Cina ya? Cina, Taiwan! Yang... Terus aku pokoknya nonton lah drama-drama Cina itu! Gak tau Efse! Ketuaan sih kita! Better Garden tau? Iya 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 itu aku tau! Tau! Oh iya udah iya tau! Nama genginya Efse! Oh Efse! Terus-terus-terus? Oh yang jaman dulunya ya? Iya! Ada Roger! Enggak! 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 Keos nih orang! Roger yang versi Indonesia nya! Yang aslinya Tom Insel! Oh iya iya! Terus dibikin juga versi koreanya! Boys Before Flowers yang ada di Min Ho nya! Ayang Beb! Terus? Gara-gara aku suka banget sama drama Cina, aku nonton salah satu drama yang ada artis koreanya! Oke! Siapa namanya inget ya? Namanya Canyol! Masih inget sampe sekarang! Karena Canyol itu personil EXO! Salah satu grup boy band! Oh cowo ya? Cowo! Tau gue EXO! Ah lu orangnya Canyol lu! Konyol! Hahaha! Ya terus? Terus gara-gara itu akhirnya jadi suka jadi ngikutin Akhirnya kamu apa sih namanya kayak ngefans nya sama EXO? Ngefans nya sama EXO! Terus gara-gara nonton klip mereka dan show mereka yang banyak banget Jadi aku tuh suka sama culture nya karena itu sesuatu baru kan? Aku gak tau kakak umur tapi aku tuh grow up dulu Enggak kita tuh kelahiran 90an lah 90an Berarti 92 Aku 92 dia 91 90 Oh aku 2002 Ah iya Nah kalo aku dulu growing up tuh masih jaman-jamannya Western culture banget Yang kaya superhero Hollywood Kayak gitu lah itu kan udah biasa Memang dari kecil nontonnya kaya Marvel dan lain-lain Cuma pas liat korean culture nih sesuatu yang berbeda Oke Beda banget kan dari Contohnya bedanya gimana sih yang kamu bikin akhir pertama ke-hook banget sama culture nya mereka? Mereka tuh Di Bali Hollywood deh kan di Bali Hollywood ya Coba apa-apa Kalo menurut aku Film-film korea tuh romantisis life banget Dan romantisis the idea of love Hal-hal detail sekecil apapun tuh Wah banget gitu Jadi ikutan seneng yang semestinya mungkin Kalo kita nonton di film-film lain itu biasanya Tapi itu di highlight banget sama mereka jadi sesuatu yang kaya sweet Kaya extraordinary Terus it reminds me of How simple happiness, love Hmm oke Iya kadang-kadang aja kalo misalkan film korea nih ya Tatap-tatapan tiba-tiba ada daun berguguran Iya 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 kaya gitu Cuma kaya on atas Ada angin-angin Itu gue mendingan Bollywood lebih jelas Set dengar Kalo Bollywood beda lagi kok Set Sumpet lagi di bawah anda Deneng 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 Iya itu beda-beda Iya makanya setiap kali sih beda-beda Dan ternyata kamu sukanya sama korea Betul Sampai akhirnya kuliah lah disana mempelajari Tapi aku penasaran deh Orang korea kalo pacaran Itu sesuatu itu ga? Misalkan kamu pasti pernah dong ngeliat mereka di jalanan gitu Beda-beda Kaya di k-drama gitu ga? Kalo yang di jalanan Si lumayan sweet Mereka tuh tipikal yang Kachi gitu Lumayan dan kaplan Apa-apa tuh kaplan Kaya misalkan waktu itu aku ke Jeju kan Aku ke salah satu destinasi wisatanya Yang emang banyak lokal sih Itu hampir semua orang pacaran disana Kaplan Bajunya kaplan Bajunya kaplan Atau ga pake hat aksesorisnya sama Pokoknya mereka kaya samaan gitu loh Lucu banget Kalo disini tuh Kalo disini kalo disini di jamen sih Kalo kakak bajunya sama Iya dikatainnya jamen kalo disini bajunya samaan Kamu punya pacar kan? Kamu suka kaplan gitu ga pacar kamu? Suka Dulu awal-awal mungkin ya Sekarang kayak Malu Sedikit malu ya kalo Paling gini ya Aku besok pake baju abu-abu Kamu Turunannya abu-abu ya Hahaha Hitam gitu ya Biar dikit Ada samanya Oke Hari ini kan kita ngobrol sama Angie tuh di this or that Jadi aku bakal kasih beberapa Pertanyaan this or that Tadi kita habis bahas Jeju Nah kalo misalkan kamu disuruh milih nih Kamu lebih suka ke Jeju atau ke Seoul? Jeju sih Jeju Island itu Bahwa itu kayaknya kota kecil gitu kan sebenernya Tapi kenapa? Tapi bagus banget Apalagi di Jeju tuh Karena emang kesana Konotasinya kan lebih ke wisata Kalo Seoul kan it's more of a city Jadi mungkin Ada aspek aku pas di Jeju tuh Sewa mobil Jadi kemana-mana nyetir Kayak nyetir jalanannya bagus Terus Aku emang orangnya yang suka nature Pohon trees Sungai Air terjun buat orang yang suka nature Itu jeju banget ya Terus orang yang suka ke klub-klub gitu ada gak sih sana? Di Jeju Gak ada Mati-mati-mati Tapi kayaknya menurut gue suka ke Korea Karena mereka kelacarannya juga minum kan? Iya banget Oh gue banget Makan sama bir Makan ayam sama bir Ada yang suka nyampe pagi gitu gak klubnya? Aku pikir Seoul Kalo Seoul Kayak It never sleep Sampai jam berapapun tuh masih Soalnya Aku pernah ke Korea Sampai ketinggalan pesawat Mau pulang Gara-gara Gara-gara temen gue Kresna Julio Ada dia suka banget sama Korea juga Ya Jadi satu malam kita kayak Eh pulang yuk Gitu Dia bilang kayak Enggak gak mau pulang Kita ke daerah Hongdae Atau apa gitu namanya Udah lah Party kita tuh Pulang nih kita Jam 4 atau jam 5 gitu ya pulang Gua udah gak niat gak mau tidur Gua udah kayak gak bisa Gua tuh flightnya jam 9 Jadi kan kita harus berangkat jam 6 jam 7 gitu kan Terus yaudah Abis itu tuh kayak bener-bener Ketinggalan Jadi koper gue udah rapih Gua udah duduk sampe koper gue AirBnB nya kita berbeda Jadi pas dia dateng Nzi Gua ke toilet Abis itu gua ke AirBnB ya Maksudnya abis dari toilet Gua langsung jalan ke AirBnB Lalu kita berangkat Sambil aku nungguin dia ke AirBnB aku Aku tidur nih Koper gue 2 nih Gini Karena kan jadi nyander sama koper gitu kan Karena nanti dia dateng lu usah berangkat gitu kan Tidur nih jam 5 Jam 6 lah Bongon-bongon jam 9 dia buka pintu Nzi udah jam 9 Pasal kita udah terbang Kayak Kok lu bisa-bisanya di kamar mandi dia tidur Oh dia juga tidur Dia kamar mandi Dia pipis dia tidur Enggak tapi misalnya mungkin dia tidur Pokoknya kita ketinggalan pesawat Udah nih ya Tidur dong Tomat dong lu harusnya Maksudnya kayak Bayar lagi tiket Kita beli tiket yang murah Pakai promo lagi beli tiket-tiket promo gitu loh Yang kayak PPP gitu Nah harga tiket yang kita beli pada hari itu untuk pulang besok Seharga tiket yang kita beli kurang pergi Ya sudah Malamnya Apa yang terjadi? Ah Mari pergi lagi Aku di AirBn di sendirian Gue udah kayak Kata dia berdua Korea adalah kelasernya seperti ini Kita habiskan saja Lu aja Gue bilang itu mau gak mau Nah gitu Jadi menurut dia Dia happy banget Karena di korea tuh kayak Serame itu Hura 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 Oh oke Cocok tuh gue berarti Terus malam-malam tuh banyak kayak midnight snack gitu loh Jadi Kalau misalnya you like going out Abis itu masih bisa makan-makan Itu banyak makanan yang bener Enak banget Seru banget Enzi Makan yuk Eh gue udah beliin lu nih KFC kombo Cake Chicken Satu buat lu Dengan satu ayam hot Spicy Dan satu nasi Satu cherry blossom float Dan kombo cake chicken 2 Buat gue Dengan dua ayam hot Spicy Satu nasi Dan cherry blossom float Udah gue beliin lu Alhamdulillah Lancar juga Makanya sih Anak Eh kita makan Makan dong Udah gue beli capek-capek juga Eh Udah Gue suka banget nih sama rasanya Selain ada kari merah Kas korea Juga ada rasa pedas dan manis Cobain ya Gue makan ya Ya Ngomong dulu ya Hmm Masih anget lagi Gue mau makan kulitnya dulu Hmm Hmm Enak banget Enak banget Hmm Hmm Udah hidung Hidung-hidung Hmm Cocok banget kan Net Jadi ketemu sama gurunya AMKFC Apalagi minumnya dengan Cherry Blossom float Hmm Ini minumnya bisa diadu gak sih sih Hmm 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 Ya Sobat kui bisa juga lo berkesempatan untuk dapetin free gift dari games Free Fire Ya itu berupa special skin dan beberapa item lainnya seperti suffer board, tas, parachute dan juga lainnya Hmm 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 Jadi lama-lama kayak ada beberapa bahasa yang kayak nyangkut, jadi akhirnya bisa. Coba-coba dong, coba dong, coba. Iya dong, masalahnya, masalahnya. Lu kan kuliah di sana, berarti lancar dong. Tapi aku kuliahnya internasional, jadi emang. Oh, bahasa Inggris. Kayak bahasa Inggris ya. Coba bahasa Maonat, misalnya gue tuh paling suka sebutin ini aja deh. Sebutin kaya drama favorit kamu, tiga, tapi pakai bahasa Korea gitu. Eh, gue suka banget deh pakai drama ini, keren banget sih, ini-ini berlut gitu. Malu. Gak apa-apa, emang gini sih, malu-maluin semua. Cuitanya apa ya, yang mbak baru nonton aja deh. OJ, tech payment, pas, bukan suka ya. Itu lebih ke, kemarin aku baru nonton drama Black Night. Oke, coba. Tadi kamu ngomongnya gimana? OJ. OJ. Tekpeben, tekpeben, tekpemen, tekpemen. Ah di intonasi ya? Paksaya. 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 Pasaya. Pasaya. Dek. Pas. Dek. 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 Kurang, lainnya kurang banyak. Tapi susah gak sih, bahasa Korea? Dek. 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 18 tahun atau 16 tahun atau 18 tahun, aku lupa timeline Tapi King Sejong bikin hanggul, yaitu mereka punya bahasa, lu kan? Apa? Characters Siapa itu Kim Hong Joong? Kim Sejong Kim Sejong, dia bikin yang kalau kalian lihat hanggul gitu, dari cara kalian ngomong bahasanya Jadi ke, jadi bagi tenggerokan kita tuh kayak keluar aminnya ke gitu loh Makanya bentuknya kayak gini, kalau en, en gitu Jadi dia ngikutin intonasi Iya, yang menurut aku itu sangat cool ya kan? Pada jaman segitu bisa memirka Bisa mikirin, yaudah bikin aja bahasa sendiri tapi Ken, en, 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 te, en, te, jadi bikin en, te Kayak gitu, kayak lama sih, lama, menurut dia sih lama ya Jadi dia ngaca dong cuy, dia sambil ngaca, gak mungkin Iya dong, dia ngaca Kalau di Indonesia yang panjang tuh, hmm gitu ya Hmm, keng, ke, ke, gitu Kalau dia ngeliat, ada gurut yang ngetarik dia bikin Tapi gimana ya cara dia liat ya? Ya kan dia ngaca Dia sambil ngaca, dia perhatiin tenggorokannya Iya, bener, bener, bener Jadi intonasi match sama pengeluaran ininya kan? Pengeluaran hari-harinya dia bikin buat beli makan Oke, next Oh, ketemu idol karena nungguin depan agensi Atau ketemu idol karena gak sengaja lagi makan? Kak, ini yang kedua kayaknya agak impossible deh Mungkin dong Tapi aku penasaran sih, artis korea kan disana bener-bener Friendship pasti gila banget Emang idol di korea, makanya banyak yang depresi Banyak yang terakhirnya bunuh diri gitu Mungkin gak sih mereka tuh jalan-jalan ke restoran kayak KFC gitu Mereka tuh bisa yang makan Ngantai gitu pake boxer Kayak KFC jagonya ayam gitu Bisa santai makan, kayak chicken gitu Ya, santai di sini-sini santai Tapi jujur ya Apa mereka harus pake skurpi gitu? Kayaknya enggak deh Soalnya aku Disana tuh culture-nya kan gak apa-apa prosesan Banyak yang orang pake topi sama masker gitu kan? Nah itu tuh mereka Itu tuh gak tau Itu mungkin antara mereka atau orang biasa Soalnya aku pernah liat ada pake topi pake masker Tapi dia ngambil duit Itu Indo Itu beda Iya Tiba-tiba Motor Motor Gini emang mereka tuh kayak gitu Jadi mereka kan diem-diem gitu Nah tapi karena emang culture-nya disitu Jadi kalo ada artis yang kayak gitu pun kita gak sadar Nyaru ya Tapi kalo misalkan ada artis ketemu papasan Mereka tuh tipe yang culture-nya boleh diajak foto langsung Atau kan banyak lah jadi katanya kita gak boleh Iya gak boleh Biasanya gak boleh sih Rispek gitu Rispek gitu Rispek abangku Rispek abangku Rizpek abangku Oh gitu ya Gak–inyaka Rispek abangku Rispek abangku Rispek abangku Ini ada Marshel Chandra Minata 畫 beda Marshel Vidianto Rispek abangku Keren abangku Kan dia seneng korban Aku tau Marsha Oedian tau ga? Tau. Nah dia tuh kalo ketemu sama, pokoknya senior dia pasti kayak, respect abangku, respect abangku. Sambil sama lo kok ganggu ya? Tapi aku belum merangkut sama nanti kita. Tolong sama kamu kita, respect adikku. Terus, terus, terus. Mereka respect, jadi mereka ga berani. Jadi ga berani, tergantung. Kadang mungkin ada yang lagi good mood, bisa, oh iya, gapapa. Tapi mungkin, tersebut pada ga berani ganggu idolnya juga kalo lagi di luar jadwal. Tapi kamu kok pernah nungguin di depan agensinya? Aku tuh ga nungguin. Jadi kemarin pas aku di Korea, aku lagi ke SM Entertainment Buildingnya. Karena iseng kan? Terus abis itu aku jalan-jalan ke sebelahnya, aku lagi jalan-jalan aja, shopping kayak biasa. Terus, tiba-tiba rame. Terus aku nanya dong sama orang itu. Nanyanya gimana? Pake besok warnanya dong. Eh, cuy siapa tuh? Cuk, ada siapa tuh? Eh, siapa ya? Siapa ya? Terus ngembang jari-jari. Kayak, pake besok warnanya kayak, oh, gue salam dari nungu makna. Kenapa orangnya banyak banget? Terus kayak, oh ada NCT yang kayak gitu. Oh kayak shock gitu dong. Terus aku langsung cek, 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 cek. Tungguin di sana. Udah gitu aja sih. Terus dapet ga? Dapet. Berapa jam lo nunggunya? Gak sampe sejam sih. Karena itu posisinya dingin banget. Oke. Jadi pas udah mulai malem, pas kayak langit udah gelap, aku kayak oke gak bisa kalo aku disini lebih lama. Tapi karena mereka dateng, ketemu. Maksudnya ngeliat. Ketemu ngeliat. Mereka kayak, halo dari atas. Oh gitu. Mereka aslinya kayak gimana sih visualnya? Ganteng sih. Nyebutnya kalo orang korea gitu. Visual. Visual. Ganteng. Ganteng sih. Kayak, kok ada ya orang yang mukanya kecil terus kayak semuanya muat gitu loh di dalam mukanya. Gimana gimana? Semuanya muat. Semuanya muat gimana? Eh kata-kata Allah matanya gak muat nih gak muat. Tapi aku boleh jujur gak? Kak Endi tuh feature mukanya mirip Jenny. Iya. Itu ada. Aduh. 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 Gimana tuh? I'm going solo yang ngarang banget. Tapi karena gak banyak yang, ini maaf ya aku kayak ngomongin mengenalisismu kayak gitu. Tapi aku salfok. Tapi aku pernah nonton kayak kenapa Jenny tuh mukanya cantik banget. Karena dia matanya itu gak sih? Karena bagian mulut bawah dia tuh pendek dan gak banyak orang yang gitu. Jadi unik gitu loh. Lu masuk ke kategori itu. Iya. And your glasses is very like small. Terus ini feature bawahnya is very. Mata lu juga bu. Tapi hamla ya. Muat semua ya. Muat. Muat. Banyar. Kalau gue lebih kayak Kim ya. Surahnya Kim yang semuanya muat juga tuh dia. Gede, gede, gede gitu. Itu lebih muat lagi sih. Lu tuh laki. Eh? Ngapain lu perbandingan diri lu sama Kim kan? Itu baru muat tuh definisinya tuh. Semua masuk tuh ZI. Iya kan? Aku capek sama orang-orang. Itu muat tuh Kim. Kim ya? Ya. Nanggin menurut gue paling pas buat lu. Oke. Aku mau ngelirin lagi ya. Lu tuh nanggin gak? Gak tau. Jokes lu doang itu ZI. Itu idola lu banget ya. Kamu tipe fans yang suportif atau yang posesif? Atau namanya apa nih? Sasaeng. Sasaengnya sebutan fans yang terlalu posesif. Sasaeng ini sebenarnya sebutan. Sasaeng ini bahasa bahasa ini. Literal translationnya tuh private life kalo di Korea. Jadi. Oke. Biasanya Sasaeng ini buat fans-fans yang ngikutin idolnya di luar. Jadwal yang udah dikasih dari agensi. Oke. Bisa tuh ada official schedule yang dikasih gitu. Oh di share gitu. Ya di share kayak tanggal segini. Idolnya udah ngapa-ngapain aja. Kalo misalnya di luar itu fans yang ngikutin. Itu termasuk dalam kategori Sasaeng. Tapi dulu aku pas masih muda posesif banget. Aku pernah ke Singapura buat nonton konser doang. Sampai aku tidur di bandara. Gokil. Malam konser apa? Gokil. Si EXO itu. Jadi malamnya aku pengen nantri mereka balik kan ke bandara. Tapi kalo kita... Kamu pengen nantri mereka balik nih? Iya. Halu ya. Emang kayak gini? Emang temennya tau ya gini? Emang sedalam itu ya? Iya. Aku pengen nantri mereka. Tapi ini SMA ya guys. Gapapap. Gapapap. Kita ngertiin kok disini. Seneng banget. Lo mau pakai hati. Gapapap. Lima lah. Lima. Jadi pengen nantri mereka balik, tapi kalo kita udah check-in, ya kita keluar dong. Nah di Malaysia tuh ngatau sih sekarang ada atau enggak. Tapi dulu tuh, di bandaranya setelah aku gak ada hotel. Jadi akhirnya setelah aku nantri mereka pulang, flight aku tuh masih besok paginya. Jadi di bandaranya aku dan temen-temenku tidur. Wow. Tapi ketemu. Ah, ketemu. Terus mereka dadain kamu gitu gak? Enggak sih Kalau yang penting perasaannya, perasaannya aku ungan Lu sempet kasih oleh-oleh gak? Kalau di medan kan ada bulu melanti Maksudnya boleh dititip gak? Buat XO ya gitu Mencoba, tapi biasanya gak diterima Biasanya ada beberapa agensi tuh yang emang peraturannya gak menerima kado dari fans Oh gitu Oh gitu Karena mungkin takut kebuang ya Takut kebuang atau misalnya Idolnya biasanya juga kayak Spend money on me Gitu loh Jangan, lu gak usah bambut git lah di gue Beda banget sama kita ya Sini, sini, sini Akhir gue ngobrol sama JKT48 Dia mau minta tantangan aja bayar Pernahnya? Iya Handshake tuh ada bayar Kalau high touch gitu-gitu biasanya ada paketnya kan di konser Itu bayar juga sih Oke Ngeliat bias atau idol favorit Menikah atau pensiun dari dunia entertainment Mungkin itu yang paling sedih mana? Yang lebih sedih mana? Lebih sedih? Mereka suka ada apa? Kok akmil? Apa sih? Militer-militer itu? Wajib militer Wajib militer Wajib militer ya Sedih gak? Sama gimana deh? Emang mereka tuh gak boleh pacaran ya katanya? Ada beberapa agensi yang melarang Melarang Tapi kalau misalnya udah Let's say mereka udah di industri 5 tahun Gak tau ya kontrak Mereka kira-kira berapa tahun ya? Nah kita telefon aja gimana Tapi itu beneran Mereka sesama Ertong gak boleh pacaran Beneran Itu gimana tuh si Jennie sama Vy itu yang digosip-gosipin Itu gosip apa enggak? Tapi menurut aku Jennie tuh ini kan kayaknya gosip Kan gosip deh Maaf deh guys maaf ya Maaf ya gak fans banget Maaf Cuma menurut aku ini dari teori aku Dia kan di Black Tank udah lama Pasti udah perpanjang kontrak berkali-kali Jadi kayaknya mungkin Udah revisi kontrak ya? Mungkin udah gak ada Kalau gak gimana? Gimana umur? Aku tuh juga butuh Pacar gitu kan Oh gila Tapi kalau dari lu pribadi Lu sedih gak kalau idola lu itu punya pacar? Iya Dulu mungkin ya pas masih kecil Sekarang sih udah enggak Udah enggak Lu gak cemburu? Kok dia punya pacar sih gak suka deh? Sekarang sih udah enggak Sekarang udah enggak Sekarang udah enggak segitunya Bukan gak segitu ya Enggak menghabiskan waktu dan uang Sebaik itu disitu Jadi menurut aku tuh orang-orang yang sedih Karena ekspektasinya kan tinggi ya Apalagi kayak udah menghabiskan waktu Time, energy, and effort Into the other person Terus kayak Rasanya mungkin kayak dihianati gitu Dulu mungkin pas aku masih SMA Jenny tuh pernah dirumorin sama salah satu EXO Which is Kai Aku juga Kamu suka banget sama Kai juga? Suka Tapi kaya keren sih Lu nangis kan malam-malam di kamar Dikit lah Ada lah Tapi kaya keren ganteng Iya kan? Dulu sedih Cuma sekarang ini kayak 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 sang Bukan Enggak Gue tuh menurut gue satu orang kore paling keren tuh ini deh G-Dragon Dia tuh K-pop gitu kan kan? Iya iya Big Bang dari Big Bang Itu keren sih Itu gue tau juga doang menurut gue Banyak yang keren lainnya Serang onat Gimana tuh gue bakal serang ga dong? Bebas kan? Tapi menurut aku Big Bang yang namanya Eh Big Bang G-Dragon Keren ga sih? Kaya pergerakannya tuh beda gitu loh K-6 tour kah? Iya iya bener Ini kayak lusinan Terus kayak fashionnya kayak Uh bandel gitu kayak Mungkin gak tau sih gue gak kenal Dan dia pernah dirumorin juga sama Jenny Oh tapi Jenny nya katanya Masih pikir-pikir ya? Enggak deh Jenny Gua wacap Jenny Itu gosip Itu gosip Tapi ini lebih sedih mana kamu? Tinggal mereka nikah Atau mereka pensiun? Lebih sedih mereka pensiun kali ya Udah ga karyanya mereka layak lagi Iya Karena Kalo sekarang Balik lagi ke yang itu Kalo sekarang-sekarang ini Aku suka aja sama mereka Cuma ga ada Iya iya Ekot yang gimana Dulu pas SMA kan soalnya Itu aku ngikutin kesana-sini Terus kayak Semua uang aku untuk kalian lah gitu loh Ngerti gak sih? Kamu di Korea kuliah berapa lama sih? Aku udah 2 tahun Udah 4 semester Oh nanti ini mau balik ke Korea? Engga kan udah keluar? Belom Cuma aku lagi Lagi liburan Lagi gap year Lagi gap year Oh berarti akan selesain berapa tahun lagi tuh? 2 tahun lagi Kita liat aja Hahaha Terima kasih Kalo Bucing sih gak kelar kayaknya Hahaha Hahaha Next question oleh terakhir Eh menurut lu kenapa sih Kpop Atau budaya Korea itu bisa segitu Gila ya menurut gue Kayak salah ngomong dikit Nih Menurut lu kenapa dia bisa Se fanatik itu menurut gue Fansnya atau Fansnya doang Menurut gue Kenapa fansnya bisa dibuild Kayak Wah Segitunya Misalnya gue fans sama Leonardo DiCaprio Gue gak peduli juga sih Iya iya Udah married engga Pernyata gue suka banget gitu loh Kenapa kalo Korea tuh kayaknya Kan lu juga ngalaminin Gila ya iya 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 Gitu loh Menurut lu Apa sih Apa yang sangat spesial gitu sampe Apa karena ini ya Mereka tuh biasanya dibuildnya tuh dari mereka training gitu loh Jadi orang tuh ngerasain perjuangannya mereka Terus Mereka tuh training kan Semua aspek ya Maksudnya mereka gak bisa Cuma bisa nyanyi doang Bisa nyanyi bisa nari Bisa nyanyi bisa nari It's not enough like you need to be able to sing You need to be able to dance You need to be able to have a stage presence Dan itu semua mereka belajarin Tapi kan We get Beyonce We get Trihana But But What's different is A lot of them Kalian ada yang nonton jenis kitchen gak? Jenis kitchen nya sih Ini aku engga 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 Tapi gue pernah liat Yang ada V type Sojun sama musik Aku pas nonton itu tuh langsung Ih V lucu banget Ngerti gak sih? Padahal tadi aku biasa aja sama BTS Tapi karena aku nonton Banyak reality yang ngeliat mereka tuh kayak Karakternya Sisi human nya tuh dikasih liat banget ke kita Terus kayak eh Kok kita kayak bisa temenan sih? Mungkin ada kayak gitunya Kalau aku Aku sendiri sih ngeliat kayak gitu ya Menurut aku Kim Kardashian The Kardashian family kan mereka ada Ada reality show nya udah di season-season Fans nya juga lumayan Invested dalam hidup mereka Mereka pacaran sama siapa dan apa Karena Dengan kita liat Private life nya Kita mungkin ada kayak Kedekatan Iya kedekatan Kedekatan sama mereka gitu ya Kayak Pas aku nonton Ini aku Agak sotoy sih guys Cuma pas aku nonton jenis kitchen itu Aku kayak bener-bener Eh kok mereka kayak orang ya Masak juga kayak kita Terus kayak ngajak ngobrol Ngasih liat sisi yang kayak Capek Lusu Jadi kayak Oh kasihan Jadi ada Kasi nya tuh lebih deep ya Daripada yang Kita liat sebagai artis doang Kita pasti adorin mereka Untuk talent Untuk performance Tapi Menurut aku kalo Kita liat Live nya Kita jadi Lebih investasi dalamnya Iya Oh itu Jadi lebih mengenal karakternya lah ini Mungkin itu kali sinat Apalagi mereka ngulik Kalo mereka udah suka satu orang Akhirnya mereka jadi ngulik Akhirnya mereka makin Makin Jatuh cinta Jatuh hati Support Jadi kayak tau Makanan favoritnya apa Hobi nya apa Mereka suka bekerja apa Mereka suka bekerja apa Gokil Tapi emang artis kore nya juga gila sih Mereka tuh bukan apa-apa ya Bener-bener kayak dedicate gitu loh Sama edisi nya tuh bener-bener kayak lo bikin ini Bikin ini, bikin ini, bikin ini Makanya mereka karyanya di sisanya Dan Kalo di reality show Mereka nih Beneran keliatan Se Sempurna itu Ngerti ga sih Kayak baik banget orangnya Itu ga dibuild juga Nah itu kita ga tau Cuma Kalo yang dari Kita tonton Kok bisa ada orang sebaik ini Gitu loh Kayak beneran baik Padahal Reality show kan dari bangun Tidur Seminggu tuh Maksudnya kalo acting kan pasti ada satu momen keliatan lah Atau gimana Tapi Ini dia bisa lucu Dan bisa baik Selama seminggu itu Berarti Emang orangnya kayak gitu Gitu kan Mereka ada editan ya Pasti di edit ga sih Di cut-cut gitu Mungkin Terima kasih banyak ya Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Kita jadi tau Bahasa korea datangnya dari mana Satu Intermezzo dikit ya Terguruh kan Tapi tuh keren loh Berdips dan musik Udah Kita udah mau closing Udah Terima kasih Terima kasih Terima kasih teman-teman di Soret Bye Hehehe Hehehe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax